Pres, ini soal melihat perbasketan tanah air, mungkin saya tidak terlalu intu dengan dunia perbasketan, jadi tidak awam. Tapi dirimu sendiri melihat perkembangannya ini sejauh ini seperti apa? Perkembangannya jauh ya, dari aku dulu kan masih kecil nonton, sempat hype banget, terus sempat redup. Terus setelah, yang sebenarnya titik baliknya mungkin setelah kita dapat emas gitu ya, kayak banyak dunia tuh ngelihat, oh Indonesia bisa dapat emas di se-game gitu, pemain-main asing juga pada ngelihat Liga Indonesia sekarang, terus jadi tim ada yang baru lagi, kita dapat dua tim baru, jadi Liganya tambah bagus, tambah berkembang gitu kan, jadi menurut aku ini perkembangan yang baik banget lah buat basket Indonesia, terus kita jadi host Indonesia di World Cup, punya Indonesia Arena yang dulu waktu aku kecil ya, main di Hall A aja udah seneng, ini gimana sekarang ada Indonesia Arena gitu kan, jadi aku sih berharap banget kayak, aku juga selalu kalau misalkan ke daerah-daerah gitu kan bilang, siapa yang mau jadi kayak Pras Tawa gitu, jangan bilang jangan jadi kayak aku, harus jadi lebih dari aku, karena kalau kita mau lebih baik lagi ya harus lebih baik dari kakak-kakaknya yang sekarang di timnas dong ya gitu, jadi targetnya jangan diri kayak aku, harus ngalahin aku yang aku bilang gitu, jadi itu yang selalu aku bilangin, karena kalian udah punya fasilitas, udah punya tadi perbahasi datang ke daerah yang dulu mungkin orang nggak ada gitu ya, jadi aku ngelihatnya udah bakal semakin maju, dan itu tadi orang-orang bilang gold medal di SEA Games, kita waktu itu bilang nggak mungkin, tapi ternyata mungkin kan, cuman butuh waktu, jadi nantinya untuk kedepannya mungkin kita bisa nyampe ke World Cup, nggak ada yang tahu kan, yang penting butuh waktu, bukan nggak mungkin. Nah tantangannya adalah mempertahankan itu kan? Betul. Nah yang dilakukan sama timnas ini apa nih sekarang, mempertahankan itu, karena mempertahankan itu cenderung lebih susah begitu. Kalau timnas mungkin dari sistem masih sama-sama aja, taste-nya sama, ngelihat pemain-main baru sekarang gimana, pemain-main muda yang di Liga bermain bagus gitu, bisa dicoba di timnas untuk bersaing lagi sama yang udah di timnas itu kan, jadi karena persaingan itu pastinya bakal nanti bikin basket Indonesia lebih bagus lagi, karena kalau nggak ada persaingan kan, yang udah di atas bakal di atas terus, tapi kalau ada yang nusuk ke atas, yang di atas ini mau nggak mau tetap harus ke atas lagi gitu. Jadi itu sih, jadi mungkin dari timnasnya yang muda-muda diajak untuk masuk ke TC yang berikutnya. TC yang baru ini nih, merasa punya tantangan ataupun pesaing-pesaing nggak sih? Banyak sih, sekarang yang muda-muda banyak banget yang bagus-bagus, berpotensi banget, ya itu jadi tantangan tersendiri buat aku yang... Jangan sampai digeser ya? Iya, jadi itu aku harus jadi lebih baik lagi kan, itu aku bilang persaingan dibutuhin banget untuk memajukan basket Indonesia. Oke, ini sebenarnya beralih ke pertanyaan selanjutnya ke Mbak Nirmala nih, kompetisi, ini kan kalau kita lihat ini kan banyak hal, dengan ingin mendapatkan pemain-pemain terbaik harus ada kompetisi atau Liga, sehingga kita bisa tahu kan potensi mereka. Nah, kompetisi atau Liga basket di tanah air sendiri ini sekarang tuh progresnya sudah sejauh mana? Kalau Liga kita udah punya Liga Profesional IPL yang udah luar biasa sekali, sekarang juga kita udah pakai sistem home and away, dimana pada saat dia main di homenya mereka masing-masing, daerah-daerah juga udah semakin hidup, mendukung tim dari daerah masing-masing, dan itu satu terobosan yang luar biasa. Kalau untuk Putri, ya kita masih punya PR untuk Liga Putri, tetapi ini bukan sekedar PR, tetap kita akan coba pikirin. Ya, pada kenyataannya Liga Putri klubnya nggak terlalu banyak. Oke. Yang ada di Indonesia nggak terlalu banyak, tapi tenang, ini bukan cuma masalah Indonesia. Masalah hampir seluruh dunia? Hampir seluruh dunia sama, sehingga makanya kayak kemarin kita bikin Liga Putri bersama dengan negara-negara South East Asia, kayak sama Thailand, karena mereka juga punya persoalan yang sama. Kayak sama Malaysia, kita sama Thailand, kita sama Filipina, sama Indonesia gitu. Jadi kita main bareng tim-tim Putrinya untuk supaya pemanasan kita menuju SEA Games. Jadi kita bikin Liga-Liga begitu, tapi pun Liga Nasional tetap kita PR-in buat yang Liga Putri. Ini yang tengah dilakukan ya. Nah, kalau kita berbicara nih, tolak ukurnya saya biasanya timnas, pemain timnas nih. Biasanya kalau pemain timnas itu karena pemain naturalisasi, gitu. Nah, kalau di dunia perbasketan tanah air, ada nggak itu? Naturalisasi ada. Ada ya. Kita punya beberapa pemain naturalisasi. Karena sekali lagi, kekurangan kita itu ada pada size. Makanya kita cari yang tinggi. Kita bersyukur kita punya Derek yang mixed blood. Ayahnya Afrika, ibunya Indonesia. Tingginya luar biasa. Dan sekarang lagi sekolah di Amerika. Mendalami basketnya juga. Dan akan siap kita panggil ketika timnas kita perlu. Dan pemain naturalisasi juga kita ada. Yang main sekarang di lokal. Ataupun pemain naturalisasi yang masih di luar. Yang nanti ketika timnas kita butuh, kita bisa panggil. Apakah nanti kita akan perlu pemain naturalisasi lagi. Kita lihat situasi perkembangan nanti. Kita juga lagi ngintip-ngintip negara-negara lain. Mereka punya siapa aja. Regulasinya bagaimana. Apalagi kalau menurut si games. Apakah mereka membolehkan untuk pemain naturalisasi bertanding atau tidak. Kita lihat lagi. Baru nanti kita pikirin. Tapi di naturalisasi ada dan sangat butuh sekali. Sangat butuh. Karena ini kalau kita lihat beberapa artikel ada yang menulis bahwa. Naturalisasi jadi salah satu cara untuk dongkrak kinerja tim basket putri Indonesia. Ya putra dan putri sama. Putra dan putri. Betul putra dan putri sama. Jadi kalau kita bicara pemain naturalisasi. Karena kita kekurangan yang tinggi ya. Pemain tinggi. Jadi kita memang harus cari dulu. Untuk awal. Untuk awal ya. Tapi kan tadi saya bilang. Bahwa kita juga akan tetap ke daerah-daerah. Nyari anak-anak. Kenapa harus dari anak-anak. Karena dia harus dilatih dari kecil. Seperti prastawa yang udah latihan dari kecil. Dia bisa hari ini karena dari kecil. Bukan mendadak tiba-tiba udah gede. Langsung jago gitu ya. Tiba-tiba jadi hostnya. Super hero kali ya. Tiba-tiba jadi hostnya. Podcast terus. Langsung jadi pemain timnas gitu kan. Nah itu. Saya disindir nih. Tiba-tiba jadi pemain basket. Tapi ini penting ya. Karena ini saya ingatkan kepada teman-teman. Podcast yang nonton. Bahwa semua itu butuh proses gitu. Jadi. Jangan sampai. Proses itu tidak dilalui. Malah instan. Sehingga kualitasnya pun juga gak oke gitu kan. Betul. Nah. Pres. Terganggu tidak. Terusik tidak. Dengan adanya pemain naturalisasi. Enggak. Nah. Malah aku bersyukur. Karena. Dari dulu kita kalah. Karena Filipina aja. Naturalisasi udah dari tahun berapa. Oke. Kita kalah selalu. Di naturalisasinya. Kita lagi gini gini gini. Ya naturalisasinya yang bikin dia menang. Nah. Terus. Thailand pun ada. Jepang ada. Korea ada. Dan mereka memang. Apalagi negara. Southeast Asia juga. Asia pun masih butuh pemain gede gitu. Jadi. Dengan adanya naturalisasi kemarin. Kita dapat emas kemarin ya itu. Karena kita udah bisa mengimbangi naturalisasinya. Negara lain juga gitu. Jadi. Kalau aku gak terganggu malah aku. Mungkin kan dia disana culturenya gimana. Aku belajar. Dari dia. Gimana. Bisa. Culture disana. Gimana sih kok bisa banyak pemain. Bagus-bagus banget. Basicnya apa sih. Gitu-gitu. Jadi aku belajar sih. Aku gak terganggu sama sekali. Malah aku bersyukur. Oke. Nah ini. Dengerin nih. Yang nonton podcast ini. Jangan sampai. Negative thinking. Karena terkadang. Pemain naturalisasi itu dianggap. Tidak Indonesia banget lah. Tidak. Tinta tanah air banget lah. Nah. Terkait dengan. Berita-berita kayak gitu. Apa yang ingin disampaikan. Untuk membungkam hal itu. Pandir Malah. Sebenernya begini loh. Karena saya yang awal proses naturalisasi. Rata-rata pemain basket. Ketika mereka sedang menjalankan proses naturalisasi. Dengan mereka melepas ke warga negaraan mereka. Menjadi warga negara Indonesia. Itu udah satu effort. Yang gak mudah. Bayangin mereka harus berpisah ke warga negaraan. Dengan keluarganya mereka. Kayak prastawa misalnya harus dinaturalisasi. Berat kan. Ini satu tantangan satu. Yang kedua. Mereka harus melawan bahkan. Yang. Sorry. Mereka harus berjuang. Bukan untuk negaranya. Tapi untuk negara barunya. Ini juga satu tantangan. Sampai pada akhirnya ketika saya menaturalisasi. Awal naturalisasinya BIN sebagai contoh. Itu BIN itu udah Indonesia banget. Pada saat. Brandon Jawa tuh. Brandon Jawa tuh waktu SEA Games. Saya kasih bocoran. Waktu itu dia kalau gak salah. Pinggangnya apa. Lagi. Sakit gitu ya. Saya bilang. Hampir. Hampir mungkin. Waktu itu. Dokter 50-50. Hmm. Tapi saya denger. Saya tau. Jawa tuh bilang. Saya harus main. Untuk merah putih saya harus main. Kalaupun hari ini. Setelah main. Saya udah gak. Saya cedera. Dan gak bisa main sama sekali. Untuk merah putih. Saya gak apa-apa. Itu keluar dari seorang. Pemain naturalisasi. Itu. Keluar dari mereka. Maka. BIN juga sama. Jadi BIN itu. Kita tau juga. Dia pun untuk merah putih. Dia. Lihat sendiri deh. Saya udah gak bisa. Saya speechless. Kalau ngeliat gini. Gimana bertarungnya. Berjibakunya si BIN itu. Kalau main kan. Rajin banget kan. Gigih banget. Nah itu luar biasanya dia. Begitu juga. Brandon. Eh sorry. Bolden. Bolden juga sama. Dia sangat merah putih sekali. Jadi kalau kita bilang bahwa. Tim naturalisasi itu. Tidak Indonesia banget. Ternyata salah ya. Mereka. Mereka juga punya. Rasa memiliki. Mereka juga punya. Semangat juang. Untuk merah putih. Jadi proses naturalisasi itu. Saya ngeliat ada. Meskipun begitu. Mimpi anak-anak Indonesia. Juga gak boleh kita patahkan. Yang mereka udah bertanding. Bertarung. Tiba-tiba nanti ketika seleksi. Dikalahkan oleh. Tim naturalisasi. Juga gak bisa kita gituin. Jadi kita juga tetap. Harus selektif. Nyari anak-anak daerah. Yang memang mau. Maju ayo. Jadi justru. Seperti prestawa bilang. Ini jadikan satu. Kompetisi. Kompetisi. Di luar lapangan basket. Bahwa. Oh. Gue bisa. Kenapa lu harus menunjuk naturalisasi. Karena skill gue cukup. Mampu. Nah. Tunjukin. Tepat. 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 Tepat.